Ikhwata Islam Azani Allah Apakah wajib kita mengikuti empat madhab saja tanpa madhab yang lainnya? Tidak Karena apa? Di zaman mereka masih hidup ulama banyak gak? Sangat banyak sekali Yang sezaman dengan Imam Syafi'i banyak tidak Pak? Sangat banyak sekali Yang sezaman dengan Imam Malik banyak tidak Pak? Banyak sekali Ulama Imam Malik itu adalah imam di kota Madinah Ulama terkenal yang hidup di kota Madinah Di kota Mecca yang sekalibat dengan Imam Malik ada Di kota-kota yang lainnya seperti Kufa, Basroh yang sekalibat dengan Imam Malik banyak Pak Di Mesir ada ulama yang sangat terkenal yang sezaman dengan Imam Malik namanya Al-Lait bin Sa'ad Al-Misri Sampai sebagian ulama lebih mengunggulkan Lait bin Sa'ad dibandingkan Imam Malik dari sisi kefakihan Tapi Qadarullah Madhab Imam Malik itu yang paling banyak pembelanya pada waktu itu Sehingga tersebarlah pendapat-pendapat beliau Di antara murid Imam Malik siapa? Imam Syafi'i Imam Syafi'i sendiri apakah beliau mengingatkan diri dengan Madhab Imam Malik? Tidak Beliau belajar juga kepada murid-muridnya Ibn Abu Hanifah Madhab Hanafi pada waktu itu tersebarnya di Kufa Di Kufa dan di Basroh Sedangkan Madhab Imam Malik tersebarnya di kota Madinah Nah kemudian Imam Syafi'i setelah selesai Mula jamaah dengan Imam Malik Beliau pergi ke Kufa'i belajar kepada murid-muridnya Abu Hanifah Sehingga beliau terkumpul padanya dua Madhab Madhab Maliki dan Madhab Hanafi Lalu beliau pun banyak berfatwa Banyak pembela-pembela Madhab Imam Syafi'i Rahimullah Dan murid-murid Imam Syafi'i itu bertingkat-tingkat Ada murid-murid Imam Syafi'i Yang tidak mengikatkan dirinya dengan Madhab Syafi'i Contoh Imam Ahmad bin Hanbal Murid Imam Syafi'i Bahkan murid-murid yang paling cerdas dan jenius Beri murid Imam Syafi'i Imam Ahmad Imam Ahmad Mula zamah kepada Imam Syafi'i Waktu yang panjang Sehingga Imam Ahmad mengatakan Kalau bukan karena Syafi'i aku tidak akan memahami bagaimana Tidak akan bisa bagaimana memahami hadis Maka Imam Ahmad terus bendoakan kepada Imam Syafi'i gurunya Sampai Imam Syafi'i sudah meninggal dunia pun Sampai Imam Ahmad berkata apa Lazil tu ad'u li syafi'i Mundu thalati nasarah Semenjak 30 tahun yang lalu Aku terus mendoakan guruku Imam Syafi'i Tapi apakah Imam Ahmad mengikatkan diri dengan madhab gurunya Imam Syafi'i? Tidak Beliau berfatwa Berpendapat Terkadang merojikan madhab Syafi'i Terkadang Abu Hanifah Terkadang Imam Malik Terkadang yang lainnya Maka pendapat beliau bersebar juga banyak pembelanya Dan yang paling banyak pembelanya Empat orang ini Pak Imam Malik Abu Hanifah Imam Syafi'i dan Imam Kemudian terkenallah empat madhab ini di dalam dunia Islam Sementara ulama-ulama yang lainnya kurang terkenal Pendapat-pendapat mereka Hanya Allah yang tahu apa sebab-sebabnya Belati Pak Sebetulnya ulama itu bukan cuma empat Banyak sekali Antum belajar deh Baca kitab Syihar A'lamin Nubala Siapa saja ulama yang hidup Di zamannya Imam Malik Banyak sekali Pak Dan mereka semua ulama Dan tak kalah ilmunya dengan Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah Dan tidak ada satupun ulama Di zaman Imam Malik Yang mewajibkan harus ikut Imam Malik Dan tidak ada satupun ulama Yang hidup di zaman Imam Syafi'i Yang mewajibkan harus ikut Imam Syafi'i atau Imam Malik Atau Imam Abu Hanifah Tidak ada Makanya pendapat yang mengatakan Wah kita tidak boleh Apa keluar dari empat madhab Ini pendapat yang tidak ada asalnya Dari para ulama Salaf Terdahulu Kewajiban kita adalah Mana yang sesuai dengan Dalil Al-Quran dan Hadis Itu yang kita Ikuti baik itu Dalam madhab empat Maupun madhab yang Lainnya saudara-saudaraku sekalian Ikhwat Al-Islam Dan itu yang dinasihati oleh Imam-imam madhab sendiri Iya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.